Baik, bertemu lagi dengan kami di podcast Ikatan Guru Indonesia Dan hari ini saya Gayo Tersantidewi Membersama Inara Sumer yang sangat hebat Beliau adalah kakak saya Bisa dikatakan adik saya juga ya? Iya Iya dong Gimana? Seneng gak hari ini? Banget Banget? Seneng banget Kenapa seneng? Yang pasti saya boleh ketemu dengan seluruh saudara IGIRS Karena di IGIR itu nilai persaudaraannya sangat tinggi Karena sesuai dengan motto ya Sharing and growing together Jadi disini bukan hanya kita bertemu untuk membahas masalah program-program yang akan dilaksanakan Atau yang telah dilaksanakan Tapi juga kita bisa melepas rasa rindu dan berbagi apapun yang kita miliki dari daerah masing-masing Itu yang paling penting Yuk kita bareng-bareng sapa dulu nih Sapa teman-teman kita yang sudah berada di Sabang sampai Merauke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semuanya Baik ini Bu Rina ya Saya panggilnya Bu Rina Boleh Sebetulnya Oh boleh ya Jadi nama lengkap beliau adalah Ibu Yuli Rinawati Dan beliau adalah dari Ikatan Guru Indonesia dan beliau adalah dari Ketua Daerah Kabupaten Barito Timur Kalimantan Selatan ya Kalimantan Tengah Oh Kalimantan Tengah berarti saya salah dong Oke baik gak apa-apa ya Bu Rina Baik Igi harus dimanapun berada Pagi ini sangat spesial banget nih Karena Bu Yuli ya Bu Yuli itu adalah guru yang sangat-sangat memperhatikan gurunya Memperhatikan siswanya dan sangat dekat dengan Igi Iya Nah tentang Igi nih Udah berapa lama sih mengenal Igi? Baik Terima kasih Saya pertama diajak untuk bergabung dengan Igi melalui ajakan Ibu Rosnani Kak Ros ya Ya Kak Ros Di situ saya dilantik bersama teman-teman di tahun 2017 Kemudian di masa jabatan sebagai Ketua Igi 5 tahun berjalan tidaklah mulus ya Banyak sekali tantangan yang membuat tantangan untuk menjadi kekuatan Sebagaimana menjadi Ketua Igi yang tangguh Yang memiliki sportifitas terhadap tantangan tersebut Dan bagaimana saya menyikapi permasalahan atau kendala sebagai Ketua Ikatan Guru Indonesia di daerah itu memang tantangannya sangat berat ya Namun saya dikuatkan oleh adanya teman-teman Senior-senior di Igi Terutama pengurus wilayah yang ada di Kalimantan Tengah Itu kemudian di tahun 2021 2021 kita kembali musda lagi Itu saya terpilih kembali Karena mereka bilang kami memilih Ibu Yuli kembali Karena kami masih butuh bimbingan Setelah ini saya bilang ganti dengan regenerasi yang baru Yang mungkin lebih Saya ingin seperti itu agar ada Karena mereka juga memiliki potensi-potensi yang sangat baik Karena di Igi seperti itu Jadi artinya ini bertahan ya? Berarti sudah berapa periode? Dua Dua periode Dan tadi kan ada satu kata-kata tantangan Nah tantangannya mungkin bisa dijelaskan ke teman-teman guru di seluruh Indonesia nih Mungkin akses jalannya atau gurunya sendiri atau mungkin bisa disampaikan Baik Menjadi anggota Igi, ketua Igi tidaklah mudah Orang tidak segampang apa yang kita bayangkan Mereka menerima keberadaannya Igi Di situ kami tidak harus merayu atau seperti apa Tapi kami dengan pembuktian Melakukan aktivitas pergerakan Yang memotivasi guru Dengan membuktikan itu Orang bisa melihat Oh Igi melakukan ini Igi melakukan itu Akhirnya dengan melihat pergerakan kami yang sepositif Yang bisa mengajak, memotivasi orang Mereka dengan sendirinya Menjadi anggota Igi Dengan kehendak hati Karena di anggota Igi tidak ada paksaan Karena merupakan keinginan dari dalam diri mereka masing-masing Iya, iya, iya Artinya gini Ketika Ibu memberikan energi yang positif ya tentunya Betul Ke teman-teman dengan sendirinya Mungkin karena Bu Yuli pasti mempunyai praktik-praktik baik Mempunyai pengalaman yang luar biasa di organisasi Ini menjadi bukti ya Bu Jadi karena memang di awal-awal Ikatan Guru Indonesia itu kita betul-betul bahwa guru itu adalah saudara Betul Tidak hanya teman lagi Tapi betul-betul saudara Kita menjangkau tidak hanya mungkin di Barito Timur Mungkin di Jawa Tengah Mungkin di mana Tapi ini adalah menjangkau semuanya Nah, dari situlah kayaknya mungkin keberagaman-keberagamannya seperti itu yang bisa kita petik ya Itu yang sangat tercermin itu pada kegiatan apa? Karena di program Igi itu sangat banyak banget gitu ya Banyak Mungkin bisa dijelaskan sedikit Baik Banyak sekali yang dilakukan Igi Khususnya untuk Barito Timur ya Selama ini tantangan itu pasti ada ya Bu Gayo Kemudian Saya sebagai ketua Igi Selalu menyatakan dan mengajak kawan-kawan pengurus Tidak ada di dalam perkumpulan Igi dengan panggilan aku atau saya Tapi di sini kita berbicara kita dan mereka semua Mereka itu adalah teman-teman dan saudara guru kita semua Di sini setiap kami ingin melakukan diklat Kami membaca atau melihat sasaran apa yang akan kita lakukan Apa kira-kira kebutuhan di lapangan Kekurangan apa yang ada di lapangan yang selama ini terjadi Di situ kita ambil kemudian kita diskusikan Kami selalu berdiskusi satu sama lain Karena saya bilang Keterbukaan juga sangat penting Itu yang paling utama di dalam organisasi Dalam hal apa saja Keterbukaan dan kejujuran Satu sama lain itu sangat penting di dalam organisasi Agar di dalam organisasi itu selalu solid Dan sampai sekarang puji Tuhan Tidak ada klas atau perdebatan yang membuat kita sampai parah ya Artinya kalau perbedaan pendapat itu pasti ada Namun yang sampai membuat kita berantakan Artinya ada permusuhan itu tidak ada Belum ada lagi di Barita Timur Dan kita melihat Jangan heran loh Masih ada guru yang senior Tidak bisa membuka laptop Nah itu satu PR Igi membuat diklat komputer Bagaimana keterampilan berkomputer Itu kita sudah membuat tiga kali Membuat buku tiga kali diklat itu Karena disini bukan kita saja yang membuat Tapi guru-guru meminta Ayo dong Igi Ayo dong Igi Seperti itu Jadi mereka sudah terbiasa dengan keberadaannya Igi Igi kapan ada diklat Kapan membuat diklat Jadi mereka yang Rindu ya Iya rindu dengan ada Igi Yang terasa kemarin waktu pandemi ya Waktu pandemi kemarin Itu kita memang susah beraktifitas Karena terbatas Karena tidak boleh adanya Pertemuan-pertemuan yang melibatkan orang banyak Tata muka terbatas ya Tata muka terbatas Yang tidak bisa melibatkan orang banyak Kemudian Semua berjalan dengan baik Dan Satu tambahan program ini Ini yang keempat Iya keempat tahun Kita membuat hari guru nasional Itu selalu kita Tapi pelaksanaannya Karena di November itu sibuk Desember itu karena kita disana Musim hujan juga sama Mayoritas disana beragama Kristen Dan banyak melakukan aktivitas keagamaan di gereja Menjelang hari Natal Kita pindahkan selalu di Januari-Pubuari Kita membuat program yang setiap tahun kita laksanakan Yaitu Polibal Igi Wah Jadi disini Polibal Igi ini Sebenarnya bisa dilaksanakan Di teman-teman di seluruh Indonesia ya Seluruh Indonesia Kenapa kita membuat di luar Di klat Yang sifatnya meningkatkan kompetensi Kak Gayo Di luar itu Kita juga boleh dong Disini tujuannya bersilaturahmi Iya betul Silaturahmi antar guru Jadi antara guru ini Setiap sekolah Mendaptar Ke Panitia Tidak boleh Pinjam dari sekolah lain Oh Jadi artinya gini Ketika kompetensi guru itu kan Banyak sekali Ada yang pengetahuan Iya betul Ada yang mungkin keterampilan Nah Bu Yuli berarti Ngambil yang keterampilan ini Mungkin dengan pendekatan Mungkin dengan Di bidang olahraga gitu ya Iya betul Ini juga menjadi catatan penting Bahwa di Igi adalah Banyak sekali program Di luar IT Penggunakan IT Meskipun kemarin kita Masa pandemi ya Meskipun sampai hari ini juga Pandemi masih mengintip kita Tetapi ini adalah Suatu perubahan-perubahan Yang artinya Kita mengadaptasi Bagaimana ketika lingkungan itu Tidak bersahabat dengan kita Kita punya perubahan-perubahan Kita punya Pemikiran yang Kita mau ngapain nih Kita mau ngapain Nah itu juga disupport oleh Igi Nah berarti itu Salah satu dampak ya Ya Bu Yuli ya Betul Salah satu dampak Dari Silaturahmi tadi Dan kita tidak mengenal Apa itu perbedaan Justru perbedaan itu kan Malah justru menguatkan kita ya Tadi sudah dijelaskan Dari HGN Kemudian banyak kegiatan Mungkin di hari Natal Untuk yang beragama Kristen Gitu ya Tapi ini juga menjadi Catatan penting kita semuanya Karena beragam itu Memang sangat indah Nah terkait dengan dampak Dampak apa nih Yang mungkin Kalau tadi Ibu Yuli Udah di Apa ya Cerita mungkin untuk guru Gitu Ada gak dampak yang mungkin Bisa berimbas ke siswa Oh banyak sekali Tolong dong Dibagi Praktik baiknya Baik Tadi bisa saya Bisa teruskan untuk Poli Poli itu Pertama Dari setiap sekolah Itu bukan hanya guru Bukan hanya guru yang ikut Karena misalnya Di SD SMP Itu per tingkat Per jenjang Jadi setiap Sekolah Dipersilakan Mengikuti Kami gabung Dalam satu tim poli itu Cowok Tiga Maksimal Dalam satu regu Dengan cewek Dan tidak Aturan-aturannya itu Harus menggunakan Data Dapodik Setiap sekolah Untuk mengantisipasi Kecurangan Mereka pinjem Atau nyewa ya Karena disini Tujuannya bukan Kejuaraan Iya Sportivitas mungkin Iya Yang pasti kita bersilaturami Antara guru Dari sekolah satu Ke sekolah yang lain Dalam Ajang pertemuan Pertandingan Tersebut Gitu loh Nah kemudian Melihat dampak tersebut Tentunya siswa Setiap sekolah Persiapan Setidaknya Bisa dong Ngikutin deh Guru mau lomba Mereka juga Timbulah niat Dan rajin Untuk berolahraga Khususnya tempat saya Oh gitu ya Tempat saya Di sekolah saya Kebetulan daerah terpencil Sekolahnya di Hutan Di mana itu Di SMP Mungkin kecamatan Apa itu Kecamatan di desa Di desa SMP berapa SMP Satap 1 Paju Epat Itu di antara Kebun sawit Masya Allah Luar biasa sekali Tidak ada sinyal loh Tidak ada sinyal Mungkin jarak dari SD Mungkin ke UPT ya Kalau kantor UPT Yang pendidikan Satu jam Satu jam Melewati hutan Ada hutan Ada kampung Kampung Sawit ya Artinya disitu Bertemu dengan Ular-ular yang Sering Sering ya Sering Oh gitu Maaf tak saya Baik Bapak Ibu Potret pendidikan kita Di Bariko Timur ya Yang Disampaikan oleh Bu Yuli Bahwa Tidak mudah menjadi Guru Tidak mudah menjadi Seorang yang menjadi Inspirasi untuk semua orang Tapi disinilah Bahwa Tidak ada kata mengeluh Tapi justru Motivasi Motivasi Oh boleh minum Tadi gak bawa minum Ya boleh ambil minum dulu Nah disini bahwa Potret kehidupan kita Potret pendidikan kita Sangat beragam Apalagi di Khususnya Di tengah Yang jauh dari kota Jauh dari sinyal Tapi seorang Bu Yuli Mampu menggerakkan Gurunya Mampu menggerakkan Siswanya Dan berkolaborasi Dengan dinas pendidikan Terkait ya Betul Dengan dinas pendidikan Terkait nih Terkait dengan Program organisasi Penggerak Pastinya Dari dinas Itu juga Support Nah ini POP Karena memang ini adalah Tahun ketiga Pastinya mungkin dijelaskan Sedikit aja Dampaknya Atau mungkin manfaat Manfaat Seperti apa Oke Terima kasih pertanyaannya Dari dinas pendidikan itu Awal kita datang Kita memperkenalkan Dan menyampaikan Niat dari program POP Kepada dinas Dan kepala dinas Pendidikan Barito Timur Sangat Merespon ya Dan sangat Men-support Kegiatan ini Bahkan di setiap Kegiatan ini Beliau selalu hadir Oh Beliau selalu hadir Kemudian dengan Bahkan bukan hanya beliau Tapi dengan seluruh jajaran Dari dinas pendidikan Itu hadir di tengah-tengah Di saat pembukaan POP Disitulah kami bisa melihat Betapa dari mereka Sangat men-support Bahkan Dari dinas pendidikan Yang membuat undangan Untuk ke sekolah-sekolah Untuk bisa menghadiri Kegiatan POP tersebut Itu bukti dari Keterlibatan mereka Boleh silakan Mungkin Bu Rina Menyapa Mungkin Dari Kedinas pendidikan Menyapa Terima kasih Atau mungkin Harapan-harapannya Kedinas juga Kepada Kepala dinas pendidikan Kabupaten Barito Timur Bapak Sabai SPDMM Yang sangat kami hormati Di Barito Timur Kami sangat berterima kasih Dengan dukungan Support Kepada kegiatan Dari organisasi Profesi IG Yang ada di Kabupaten Barito Timur Terutama Kegiatan POP Dan kegiatan-kegiatan lainnya Yang Dengan Suka cita Men-support kami Dan selalu Mendukung Apapun yang kami lakukan Yang sifatnya Melibatkan seluruh guru Di Kabupaten Barito Timur Terima kasih Bapak Nuhun Kami mengucapkan terima kasih Mudah-mudahan Untuk kegiatan ke depan Kami juga Tetap membutuhkan Dukungan Terutama Untuk POP Yang ketiga ini Bapak Kami sangat bantuan Memohon dukungan Bapak Ya Ya baik Ini terkait Masjid POP ya Karena memang POP Kemudian ada Sekolah penggerak Guru penggerak Itu tidak jauh beda Justru Melalui POP ini Program-program Kemendikbud Ini adalah amanah terbesar Buat kita Betul Jadi POP Tidak sampai disini saja Betul Disitulah nanti Mungkin ketua wilayah Ketua daerah Sampai kepada guru Sasaran Ini yang menjadi Sasaran kita Jadi praktik Praktik baik Apa yang menjadi Rule model Di ikatan guru Indonesia Dapat Denikmati Atau Disebarkan Luas Disebarluaskan Keseluruh Indonesia Jadi Sangat baik Sangat banyak Manfaatnya Gitu ya Bu ya Nah Mungkin pertanyaan terakhir Juga ini ya Karena memang Di POP itu kan Banyak sekali Kendala-kendala Ketika kami juga Menjangkau ke daerah-daerah TGT Daerah yang sulit Itu juga menjadi Sangat sulit Bagi kita Kami juga berterima kasih Lagi kepada Teman-teman Yang mungkin Di jauh Di perkotaan Karena Kita juga tidak Mungkin menjangkau Daerah Kalau tidak ada Guru-guru hebat Yang akan membantu Mendampingi kita Di sana Tapi di sini Apa harapan Bu Rina Kepada pemerintah Khususnya Kemendikbud Apakah program POP ini Disandingkan Seperti apa Mungkin harapannya Bu Rina Seperti apa Baik Saya mungkin Boleh menceritakan Dalam pertanyaan Yang terakhir tadi ya Tentunya Dalam setiap Kita melakukan Aktivitas Tidak selalu Setemerta mulus ya Tentu banyak Sekali kendala Di saat kami Mengantarkan Atau mengundang Kembali guru-guru Dari POP yang pertama Juga POP yang kedua Itu Dan Akan Kita lakukan Di POP yang ketiga Itu Kita sudah memiliki Bayangan Dari POP pertama Untuk POP kedua Jadi kita evaluasi Mana yang termudah Dari kesulitan yang pertama Dan kedua Kemudian Bu Gayo Maaf Kadang saya panggil Kak Atau Kak Bu Gayo Karena Memang betul-betul Sudara ya Jadi disini Tentu memiliki kendala Kita naik mobil Tidak bisa ke sekolah Ada beberapa sekolah Yang tidak bisa kita Datang Mengundang mereka Dengan Menggunakan Mobil Pendaraan mobil Kita menggunakan sepeda motor Pakai jas hujan Naik pakai sepatu bot Ada yang becek ya Sekolahnya Kita tanpa Dengan suka cita Dengan suka cita Kemudian Di dalam Melaksanakan itu pun Tentunya Tidak ada yang Tidak bisa Menyesuaikan dengan Situasi Keberadaan kami Yang ada di daerah Yang serba Tidak seperti Yang ada di kota Setelah lengkap ya Jadi kita Disitu kita selalu Yang paling pertama adalah Kompak Oh Kompak ya Kompak di dalam tim Kita selalu Kalimat yang saya utarakan Bukan aku Tapi kita Itu yang paling penting Di dalam IG Dan Dampak Dampak Yang ada Kepada guru Setiap saya Ada pertemuan Itu kita Pertama Melayani Dengan hati Tulus Ikhlas Karena di dalam Siapapun Saya tekankan Setiap saya kasih sambutan Atau di dalam Forum rapat Di dalam IG Tidak ada Mencari uang Itu yang paling pertama Kalau Niatannya Ada untung Dan rugi Dan mencari uang Jangan gabung Di IG Karena di IG Tidak ada Menghasilkan uang Itu yang paling penting Karena siapapun Yang kadang berbicara Mengambil Oh IG Ini Oh IG Itu Saya tidak Peduli Karena Yang tahu Adalah Yang di atas Bagaimana kita Menjalankan IG Dengan baik Bahkan Kalau memang Ada dana Yang lebih Dari bantuan Dari donatur Kita kekas Jadi IG Ada dapat bantuan Atau tidak Kita tetap bisa bergerak Dengan program-program Yang sudah kita Programkan Sebelumnya Oh gitu ya Kemudian Mungkin saya bisa tambahkan Boleh Boleh Untuk Kegiatan ini Tentunya guru-guru Bahkan Ibu Kapan lagi ada POP Kapan lagi ada Kegiatan diklat Bahkan mereka Yang meminta Oh gitu Nah itu Itu terutama dampak Saya menekankan Juga Setiap ada POP Di dua kali Yang telah Lalu Dua tahun yang lalu Saya selalu menekankan Ibu-ibu Atau peserta Atau bapak Atau ibu Yang ada Mengikuti kegiatan POP ini Tolong Jangan Harta karun Yang bapak ibu miliki Yang didapat sekarang Disimpan Di dalam peti Kenapa saya bilang Seperti itu Tolong bagikan Karena bapak ibu Yang hadir Di tempat Kegiatan POP ini Adalah Merupakan Perwakilan Dari setiap Sekolah mereka Dan ilmu Serta pengetahuan Yang bapak ibu Peroleh Tolong bagikan Dengan guru-guru Di sekolahnya Nah Disitu Mereka Bahkan Sangat Antusias Sangat Antusias Dan satu lagi Yang penting Dengan adanya POP Anggota Igi Bahkan dari Organisasi Oprog yang lain Banyak yang masuk Igi Karena mereka melihat Gaungnya Igi Itu paling besar Yang kami rasakan Tidak bersaing Artinya Justru dengan Banyaknya Organisasi Organisasi Justru malah Meningkatkan Kompetensi guru Yang ikut Bukan hanya Anggota Igi Tapi ada Dari Organisasi Lain Kami semua Welcome Karena disini Tidak ada Organisasi Menyatakan Ayo kita semua Yang penting Guru Yang benar-benar Merasa Membutuhkan Tentang Kompetensi Kita Bareng-bareng Belajari Jadi disini Adalah Untuk Sharing And Growing Together Motonya Igi Benar-benar Berlaku Berlaku Sekali Di mana-mana Gaungnya itu Sangat Sangat Menggema Tidak hanya Gaung lagi Sangat Menggema Karena memang Tidak ada Uang Kegiatan Jadi Hari ini juga Kita sudah Merasakan Bagaimana Kebermanfaatan Bantuan Pemerintah Yang diberikan Kepada Ikatan Guru Indonesia Melalui POP Kemendik Kemendik Ristek Nah Itu juga Sangat Banyak Kebermanfaatannya Dan mudah-mudahan Juga Nanti Dengan Program POP Yang sedang Kita laksanakan Di Ikatan Guru Indonesia Juga Berimbas Berdampak Keseluruh Indonesia Merata Gurunya Kan Nanti Endingnya Kan Juga Kemurid 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 Tidak hanya Berhenti Di sini Tadi Bu Yuli Juga Mengatakan Bahwa Menjadi Keda Itu sulit Tapi Hari ini Juga Beliau Masih bertahan Menjadi Kedua Bisa ketiga Keempat Tanpa Pemilihan Lagi Ya Oke Bu Yuli Bisa saya Satu lagi Boleh Silahkan Oke Terima kasih Yang sangat Membuat kita Apa ya Yang sangat Membuat kita Bahagia Yang tadinya Guru Tidak Bisa Di masa Pandemi Kan kita Sangat susah Tetap Muka Waktu itu Dan Ditambah Dengan Pengalaman Tersebut Dengan Adanya Media Adanya Melalui POP Ini Guru Memiliki Keterampilan Membuat Media Pembelajaran Dengan Video Disini Diajarkan Di POP Jadi Banyak Sekali Kepetensi Yang mereka Dapat Kemudian Mereka Lakukan Dan Saya Sebagai Ketua Daerah Kabupaten Barita Timur Bermohon Kepada Kemen Ristek Bermohon Dia Kiranya Kegiatan POP Ini Apakah Dengan Sebutan POP Atau Dengan Sebutan Lain Kami Bermohon Kegiatan Ini Tetap Dilanjutkan Bahkan Kapan Perlu Dikembangkan Kembali Agar Dampak Ini Lebih Luas Lagi Bukan Hanya Misalkan Dari 49 Sekolah Yang Adapat Tapi Berapa Sekolah Yang Tersebar Di Seluruh Indonesia Juga Memiliki Kesempatan Yang Sama Dengan Sekolah Kami Oke Terima Kasih Bu Yuli Yang Sudah Memberikan Penguatan Juga Untuk Kita Semuanya Karena Memang Tidak Mudah Ya Dan Harapannya Mudah-mudahan Pak Menteri Dan Seluruh Jajarannya Di Kemendik Butristek Membaca Kemudian Merespon Apa yang Menjadi Harapan Kita Di Daerah Ya Karena Memang Jangkauannya Juga Masih Sulit Seluruh Menuju Kota Masih Sulit Tapi Ini Adalah Bukti Bahwa Di Ikatan Guru Indonesia Tidak Ada Kata Tidak Tidak Ada Kata Kata Sulit Ketika Kita Tidak Mampu Melangkah Selalu Ada Jalan Kerjasama Gotong Royong Jangan Sampai Kita Berjalan Sendiri Tanpa Ada Orang Lain Yang Membantu Nanti Malah Salah Jalan Demikian Igeus Dimanapun Berada Dan Mudah Mudahan Kita Bertemu Lagi Dan Mendatangkan Menghadirkan Narasumber Narasumber Hebat Yang Bisa Kita Ambil Manfaatnya Bisa Kita Ambil Praktik Baiknya Baik Terima Kasih Igeus Dimanapun Berada Podcast Kali Ini Kita Tutup Dan Terima Kasih Bu Yulina Bu Yulina Wati Dan Kita Tutup Dengan Moto Igeus Ikatan Guru Indonesia Sharing And Growing Together Oke Terima Kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh